Kamu hati-hati ya. Kamu emang the best, Bi. Oke, see? Udah, dah. Masuk! Makasih ya. Hai. Hai, Mbak Angel. Mbak Angel. Hai, Mas Adi. Baik. Mbak Angel, kok kayaknya Mas Adi lemes banget? Ah, atas siapa lemes? Seger gini? Ada-ada aja kamu, Bas. Tuh, lihat tuh. Tuh, udara lagi cerah, mataharinya lagi terang. Kalau lagi cerah, berarti harus semangat kerja. Iya nggak? Tadi kamu bilang kamu nggak mau kerja. Ah, kata siapa? Aku nggak bilang gitu. Kamu ngarang. Bas, nanti saya bareng kamu ya ke kantor. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Oke. Titip ya, Bas. Siap. In, jalan dulu ya. Oke. Hati-hati, Mbak Angel. Yuk, Bas. Udah, sayang. Yuk. Hati-hati ya. Loh. Kok malah tiduran, Mas? Katanya mau kerja. Saya numpang tidur, Bas. Tadi katanya hari cerah gini semangat banget untuk kerja. Itu kan tadi lima menit yang lalu cerah. Sekarang mendung. Tuh, lihat tuh mendung. Dan kalau hari lagi mendung, enaknya ngapain? Tidur lah. Tidur lah. Ya udah, Bas. Nggak apa-apa, Mas Adi. Mas Adi tidur aja dulu. Boleh. Kebetulan saya juga mau ke pasar, jadi saya titip kunci rumah ya. Oke. Sip. Oke. Oh iya, nanti kalau saya aus sama lapar gimana? Oh, kalau minuman ada di kulkas. Terus kalau Mas Adi lapar bisa cek sendiri di dapur ada roti sama telur. Udah saya siapin. Oke. Yaudah. Oke, yaudah. Hati-hati di jalan ya. Duluan ya, Mas ya. Yuk. Makasih, Mas Adi. Anggap aja ini rumah. Anggap saja rumah sendiri. Sudah tahu, Bastian. Kamu nggak usah khawatir. Saya akan anggap ini seperti rumah saya sendiri. Berarti saya boleh tidur di kamar kamu dong? Hah? Nggak. Canda. Yaudah sana-sana berangkat. Ntar terlambat lagi. Nggak. Canda. Jati ya. Iya. Mau ngapain? Lagi ngomongin apa sih? Kiat sehat. Herbal. Mau? Herbal? Iya, tertarik. Terus tertariknya apa? Mau ngapain? Makanan. Ada nggak? Tapi yang beli ya, jangan yang bikin. Ada dong. Apa sih? Yang nggak buat tetangga kita yang satu ini? Mana? Udah habis? Laper nih, Bas. Cimilan deh. Ada nggak sih cimilan? Eh, sebentar. Aku ingat. Aku... Aku kayaknya waktu itu dikasih beberapa cemilan biskuit gitu. Snacks-snacks gitu. Dari bazar. Kalau nggak salah. Yaudah. Benar, benar. Aku ingat-ingat lagi ya. Aku taruh mana ya. Ya. Nggak apa-apa nih itu, boleh. Duh lapar banget nih, Bintang. Ah, Tuh. Ih, banyak-banyak kan, Tuh. Yaudah, ini segini aja. Apa sih ya? Aku mau cobain. Kamu nggak usah. Apa? Mas Hadi dikasih aku, enggak? Ini masih banyak. Nih. Kamu nggak kasih aku, aku bunuh diri nih. Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Hai. Hai. Mbak Enjel, Mas Hadi. Happy birthday. Iya, makasih, makasih. Selamat, selamat. Iya, makasih. Kok telat datangnya? Acaranya udah selesai. Oh, what? Hm, macet, Bas. Kan rumah situ di... Saya tahu rumah saya di sebelah. Tapi kalau saya bilang macet, berarti macet. Nggak usah dibahas lagi. Oh, iya, Bintang. Ada sisa makanan nggak? Lapor banget nih. Ada, Mas. Bentar, saya ambilin dulu ya. Oh, iya, silahkan duduk. Anggap aja rumah sendiri. Oh, iya, pasti. Silahkan, silahkan duduk. Silahkan, silahkan duduk. Tuh, tolong dong dipotong. Apa, daun-daunnya tuh ke halaman saya. Tahu nggak? Oh. Iya. Selamat ulang tahun, ya. Makasih, Mas Hadi. Ini loh kadonya. Ah, Mbak Enjel ini repot-repot. Enggak, nggak apa-apa. Makasih, ya. Gak repot, gratis kok. Jangan dilihat dari harganya, tapi lihat dari keturusan niatnya, ya. Makasih banyak ya, Mbak Enjel. Sama-sama. Silahkan, Mas Adi. Hei. Makasih. Eh, ntar dulu. Ini kamu yang masak apa bukan nih? Ya, maaf, Mas Adi. Saya nggak sempat masak. Lagi sibuk banget soalnya jadi tadi saya beli di restoran. Oke, berarti aman kalau gitu. Buku pintar memasak. Hidangan Favorit Keluarga. Wah, keren. Keren banget nih. Tapi saya kan nggak bisa masak. Itu kan buat bintang. Supaya bintang belajar masak. Saya bisa masak kok. Bukan, bukan. Tapi supaya lebih banyak variasi aja. Jadi semakin banyak macam makanan kan semakin Bastian senang, ya kan? Ya kan? Oh, iya, iya, iya. Bener banget tuh. Bener. Gila ya, pemikiran banjir tuh sangat jauh. Aku senang kalau kamu ikut senang, Bas. Cuman itu kado dari aku sendiri loh. Nih, kayak ikut-ikutan. Betul sekali. Saya tidak ada ikut campur soal kado itu. Wah, Mas Adi pasti punya kado sendiri ya buat saya, ya. Iya kan, Mas Adi? Pasti punya kado sendiri buat saya, kan? Wah, saya nggak nyangka loh. Baru dua bulan kita tetanggaan, ternyata saya sudah punya tempat spesial di hati Mas Adi. Baik banget ya. Ayo, Mas Adi, jangan malu-malu. Keluarin aja kado-nya, ayo. Kalau dari Mas Adi ini pasti kado-nya spesial dan unik gitu nih. Iya kan? Saya jadi penasaran. Ayo, Mas. Keluarin, Mas. Ada, ada, ada. Udah saya siapin kado-nya. Tapi merem dulu. Merem. Wah, surprise nih. Surprise. Merem. Merem. Sudah? Hmm? Udah? Kok saya nggak kaget? Kado-nya itu barusan saya doain kamu, Bas. Saya doain supaya kamu sehat selalu, panjang umur, dan murah rejeki. Itu kado dari saya. Keren nggak? Wah? Apaan tuh? Mayat. Loh! Mas Adi kok masih di sini? Ntar kalau bintang lihat, bintang marah loh. Saya bentar lagi mau dinner lagi sama dia. Habis saya nggak tahu, Bas. Mau kemana lagi. Laper lagi. Ini apa sih? Ih, lucu banget. Kayaknya lo hantuan keponakan aku. Ini kue surprise buat bintang, Mas. Udah deh, Mas Adi pulang dulu deh. Saya mau dinner nih sama bintang. Bas? Iya, Bi. Kamu kok nggak bangunin aku sih? Kan aku harus panasin makan malam kita. Iya, tadi tuh aku mau bangunin kamu. Cuma aku lihat tidurnya nyenyak banget gitu. Aku nggak tega bangunin. Uh, baik banget sih. Ya udah, aku panasin makan malam kita dulu ya. Ya udah, ntar aku bantuin ya. Oke. Bas, ini nggak bisa ditutup nih microwave-nya. Bisa kok, bisa. Bisa.